Intro Oke viral Desya, kita balik lagi nih ya Membawakan berita-berita yang viral Yang pastinya terupdate banget Yang ada di sekitar kita sekarang ini Langsung aja deh Kita ke berita viral yang pertama Ada berita apa nih Gus? Ada berita tentang Dukah Oh lagi-lagi berita duka ya Yang setelah kemarin itu keberdian asraf Yang mungkin masih terekam di pikiran kita ya Sampai sekarang ya Nah sekarang itu ada berita duka dari salah satu SMP Di Sleman, Yogyakarta Ada berita dari SMP Negeri 1 Turi Di Sleman, Yogyakarta Ini mungkin viral Desya di rumah sudah tahu Masalah ini Jadi para siswi ini Terkenal musibah pada saat mereka melaksanakan susur sungai Di salah satu sungai di daerah Sleman, Yogyakarta Nah kegiatan ini dilakukan guna untuk melatih kemampuan mental dari para siswa Jadi ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan sebenarnya dari acara pramuka dari SMP 1 Turi ini sebenarnya ini merupakan kegiatan tahunan sebenarnya Kegiatan rutin Tapi pada saat kemarin mereka melaksanakan susur sungai ini ada musibah yang mereka hadapi Jadi emang kalau kayak gitu, kalau membuat kegiatan harus mempertimbangkan keadaan waktu juga sih sebenarnya Benar banget, ini kita juga ada beberapa artikel yang memuat mengenai dari susur sungai Kita lihat artikel-artikelnya Yang pertama ini ada tragedi susur sungai, tak satupun pembina pramuka menolong siswa Ini juga yang menjadi kontroversial juga ya Benar, apalagi Apalagi itu deh Acara itu, itu diadakan waktu hari H Oh iya, jadi direncanakan waktu hari H Jadi gak ada planning yang matah gitu Benar banget, dan ini juga katanya ini dari beberapa info yang diperoleh bahwasannya sebenarnya para warga di sana itu sudah memberitahukan Memperingatkan kalau misalkan, karena memang saat ini kan cuaca sedang gak bagus ya Sedang tidak bersahabat Sedangkan mereka tetap bersikuku dan malah si pembina ini mengatakan mati itu di tangan Tuhan Ya emang sih, emang benar gitu Benar, memang benar mati itu di tangan Tuhan Tapi ya, kalau sudah begini ya kan Dan kami dari Seginap Kru Surabaya TV mengucapkan turun berdua cita sedalam-dalamnya Buat keluarga korban, semoga korban cepat ditemukan Dan semoga dapat diterima di sisi Tuhan Iya benar banget Untuk sekarang nih, info yang paling baru yang kita peroleh Saya bahwa sehingga saat ini yang telah ditemukan meninggal dininya itu ada 10 korban Dari total 249 siswa Masih sedikit loh ya? Masih sangat sedikit Itu masih belum pembina nya? Iya, ada juga pembina nya 4 orang yang juga ikut terseret arus pada saat itu juga Oke viralnesia, itu tadi berita viral yang pertama Itu sangat sedih banget Sangat sedih banget ya Apalagi ini belum genap Masih 7 hari ya? Dari kepergian asraf Iya bener banget Terus ngga lagi kabar juga dari siswa SPS Oke, untuk berita viral selanjutnya nih Gus Masih berhubungan dengan air Kalau masalah susur sungai Sekarang kita masih ada hubungannya dengan air Apa 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 Terus ngga lagi di Indonesia Mungkin seru Indonesia di rumah udah pada tau juga ini ya Beritanya udah berhubungan banget Iya, udah viral semua memes itu kita lihat tuh ada ya kan Ini ada berita tentang statement dari Ibu Siti Salah satu komisioner KPAI Iya, beliau menyatakan bahwasannya Berenang, laki-laki dan perempuan di satu kolam renang yang sama Itu bisa menyebabkan kehamilan Nah tuh Emang pernyataan dari beliau ini sedikit kontroversi ya? Sangat kontroversi bukan sedikit lagi Gus Iya kan? Sangat kontroversi Iya Karena pada bilang logikanya tuh gimana gitu Iya Mereka masa iya cuma renang doang Terus bisa hamil gitu kan? Terus gimana kalo yang terjadi banjir gitu? Iya kan? Terus kalo misalnya hamil nih ya Terus dia kolam renang ada banyak cowok Terus bapaknya yang mana? Iya kan? Iya kan? Bisa jadi pertanyaan ya Itu luar biasa banget Nah ini Si Ibu ini menyatakan seperti itu Tapi ada Ditimpalilah ya Oleh beberapa dokter Itu bahwasannya Itu tidak mungkin bisa terjadi Bener bener Karena sperma itu sebenernya nih ya Kalo misalkan sudah keluar dari tubuh manusia Apalagi sudah terkontaminasi Kan kalo koram Terkontaminasi Ya bener dong Yang di air Di air kolam renang apalagi ya Ada tuh kimia-kimia kayak apori gitu Segala macem Itu bisa membunuh Apa itu? Sperma itu tadi Bahkan sperma itu bisa mati Dengan air saja itu sudah bisa mati Iya Karena memang sudah ada campuran lain Selain dari Cairan sperma itu sendiri gitu kan Nah saking viralnya nih Gus ya Aduh ini banyak banget memes Banyak banyak banget komen banget Bahkan trending di twitter ya Iya bener banget Ini kita ada beberapa komen-komen lucu di twitter Tentang si sperma ini tadi ya Eh bukan sperma sorry Apa itu pernyataan dari Iya pernyataan dari si Ibu Siti Itu tadi ya luar biasa Kita lihat ini ada beberapa komen-komennya Yang pertama nih dibaca Gus Yang pertama Dari Ad Lois Ad Lois Seulandari Ini Sepertinya Cuma dia yang spermanya kuat benang Di air Sampai ketemu Dan membuai sel Ini putunya Iya Aquaman Aquaman kan hidup air Kuat bener 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 Jadi yang bisa menembus Cuma Aquaman doang nih Viral Nisha ya Oke yang kedua Dari Dear Wimax Dia bilang Ini pentingnya Sex Education Plus gak bolos-bolos Pas pelajaran biologi Ini kak Di kata sperma tertentu Yang kuat tuh macem spermanya Mutan gitu ya Jadi nanti masukannya Di sekolah Mr. X Dididik jadi mutan Yang berbudilu Nah ya ampun Eh tapi ini Betul ya Pernyataan dari Si Suri Suri Max ini Suri Siti Iya Jadi dia tuh bilang Kalau misalnya Sex Education itu sangat penting Itu bener banget Karena Itu harusnya ya Sex Education itu bukan hal yang tabu lagi Buat kita Sebenernya Penting banget Buat orang tua Untuk memberikan Sex Education Ini bagi anak-anak Bener banget Bukan hanya melalui guru Dari sekolahnya Saja sih sebenernya Bener Jadi makanya gak akan termakan Berita-berita hoax Kayak gitu kan Terus yang ketiga Dari at antasena Underscore 01 Mungkin ini spermanya Thanos Yang sanggup berenang Mengarung samudera yang luas Melewati gurun pasir Lomba dan gula Sehingga menemukan sebuah kolam renang Kayak lagu loh ini Lagunya gimana? Lagu yang mana? Aku gak nyampe ini lagu yang mana? Ini Di update tuh Di update tuh Di update tuh membaca ini Membaca duitnya Ini bisa pakai nada gitu Sebenernya Coba-coba Oh misalnya nyanyiin tolong gue sedikit Gak nyampe ini otak saya Malo stabil Oh gak apa-apa Mungkin viral bisa dulu mah bisa Solo rusak Nanti Diganti Ini lucu banget sih Emang cuma Tadi apa? Aquaman? Thanos? Apalagi nih? Ada lagi gak nih? Yang selanjutnya Nah ini Itu pak Spermanya lagi main futsal Tuh? Dari gambarnya sebenarnya Aku gak paham sih Kalau main futsal kok Itu lama rumah gitu Ya kan spermanya yang main futsal Mana kita keliatan itu Sperma Ya kan itu cuma nyunduk doang Itu sperm Tuh gitu kan Oke Lagi ada gak nih? Nah ada lagi nih Nah dari Scripsi 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 Oke Oke Ini pembahasannya Kayaknya dia ada Ya unsur-unsur Anak-anak hipahnya Ya Itu sperma sangat Panjang banget nih ya Sperma seperti apa Apakah sperm Terus yang jawab ini siapa gitu ya? Apa netizen yang lain? Ya bisa Bisa netizen yang lain Mungkin viral bisa dirumah Mau jawab juga gak apa-apa Langsung aja ya Nanti di komen ke kita Kalau bisa jawab ini Siapa tau ya Nanti dapet deh Dari bagus tuh Oh Nah ini ada lagi Oke Berapa tahun ke depan Akan ada problem hamil Karena share it dan bluetooth Gila ya Coba lagi Ya bener-bener Sekarang transfernya Dari kolam renang bisa Nanti kapan-kapan Ada share it sama bluetooth nih Boleh 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 Oh ya dari Mas Dewa Agin Ini ada spermanya Nanti dimakan ikan Nanti ikannya hamil Mempunyai anak yang Merprestasi dunia laut Misal kamu Mas Sudah mau nyanyiakannya Ya Ini anak sinetron nih Ini anak sinetron 해�kan Anak sinetron Kamu menyanyiakan anakmu Mas Pecah banget sih Aw..eloreal Keren keren Luar tuit tuit Lucu dari netizen Iya dan itu sebenernya Masih banyak banget viral Indonesia Ada memes juga Kalau kamu lihat itu Yang ada tuh Anak sama ibu kan Itu sih anak pergi kan Mau kemana Mau renang Terus abis itu anaknya balik Kok balik Kenapa Takut hamil Oh iya Tapi emang meme itu Ibu sama Ana itu biasanya dibuat meme-meme yang lain Iya dan pas itu jujur aja nih dari memes itu baru aku juga tau masalah berita ini Gus Ya luar biasa banget deh macem-macem nih ya Ada-ada aja ini ya si ibu gak masalah deh ya Ini mungkin si ibu juga sebenernya udah mengkonfirmasi udah minta maaf juga bahwa Pernyataan yang dia sampaikan itu merupakan kekeliruannya beliau Jadi ya sudah lah kita anggap ini sebagai hiburan lah ya viralnesia dirumah Oke deh viralnesia nanti setelah komersial berikut ini kita akan kembali lagi dengan berita-berita viral lainnya Tetap di viral, ngobrol seru viralnesia